Dan kemudian kita juga semoga berbicara sedikit tentang futbol Semua dibuat terkejut tunjukkan solidaritas terhadap Palestina dan Indonesia 5 negara menolak bertanding dengan Israel Nomor 1 calon kuat tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang baru FIFA pun makin terpojok Tapi sebelum lanjut bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport Kalau sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Intro Sebagaimana diketahui Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 oleh FIFA FIFA resmi membatalkan status tuan rumah U20 Indonesia alasan situasi sekarang tanpa merici lebih lanjut Disini nyalir penjabutan itu tidak lain disebabkan oleh Indonesia yang dianggap tidak bisa memberikan keamanan kepada Israel sebagai salah satu peserta Keikutsertaan Israel dalam ajang itu memang mendapatkan pertentangan dari berbagai pihak Melalui dari pekepala daerah, politikus, partai politik, hingga organisasi masyarakat Penolakan mereka merujuk pada berbagai alasan yang utama bersumber dari penduduk Israel di Palestina Dan komitmen Indonesia mendukung kemerdekaan setiap bangsa sebagai diatur oleh konstitusi Mengenai perbincangan penolakan kedatangan tim tamu Israel ke Indonesia dalam gelaran Piala Dunia U20 mendatang menjadi perhatian publik Penolakan itu sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 yang mengolak segala bentuk penjajahan Selain itu hal tersebut merupakan sikap Republik Indonesia yang telah digaungkan Presiden Soekarno sejak dulu Bukan hanya Indonesia Berikut 5 negara lain yang mengecam dan menolak Israel di dunia olahraga Ternyata Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengecam dan menolak kehadiran Israel di dunia olahraga Berikut 5 negara lain yang menolak pandangan dan sama terhadap Israel Kita mulai dari yang nomor 5 ada Iran Iran adalah salah satu negara yang paling vokal dalam mengecam Israel di dunia olahraga Sejak revolusi Islam 1979 Iran telah memboykot seluruh ajang olahraga yang diikuti oleh Israel Termasuk olimpiade dan kejuaraan dunia Iran juga melarang atlet-atletnya untuk bertanding melawan atlet Israel di ajang olahraga internasional Yang keempat ada Arab Saudi Arab Saudi juga menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional pada olimpiade London 2012 Atlet Arab Saudi yang bertanding di cabang atletik menolak untuk bertanding dengan atlet Israel Arab Saudi juga menolak untuk bermain melawan tim Israel di ajang kualifikasi piala dunia 2018 Yang ketiga ada Mesir Mesir juga menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional pada olimpiade 2016 Atlet Mesir Islam El Sabi menolak untuk bersalaman dan atlet Israel Yang kedua ada Maroko Maroko merupakan salah satu negara yang menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional Maroko pernah memboykot olimpiade 1984 di Los Angeles karena Israel juga turut ambil bagian dalam ajang tersebut Maroko juga menolak bermain melawan tim Israel di ajang kualifikasi piala dunia 2018 Yang pertama calon kuat tuan rumah piala dunia U20 2023 yang baru yaitu Argentina Timnas Argentina pernah menolak melawan Israel dalam sebuah pertandingan persahabatkan Akankah kondisi yang sama dilakukan kembali Argentina hingga memutuskan batal menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 Ya nama Argentina rame-rame disebut jadi kandidat terkuat pengganti Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U20 2023 Kabarnya kepastian itu akan diubungkan pada akhir pekan ini Piala dunia U20 akan dimainkan di Argentina FIFA akan mengkonfirmasi antara Sabtu dan Senin Tulis Gaston Edul pada Twitternya Namun sejumlah pihak menilai Argentina bisa saja membatalkan menjadi tuan rumah piala dunia U20 2023 Sebab mereka ternyata pernah memutuskan untuk membatalkan laga uji coba melawan Israel Hal itu terjadi tepatnya pada tahun 2018 jelang piala dunia 2018 Argentina dijadwalkan berlaga melawan Israel di Stadion Teddy Jerusalem Itu menjadi laga uji coba terakhir Lionel Messi dan kawan-kawan jelang piala dunia 2018 di Rusia Laga Argentina kontra Israel diputuskan batal karena mempertimbangkan kondisi politik menyelimuti rencana pertandingan tersebut Kondisi itu pun dikabarkan telah mengundang kemarahan asosiasi sepak bola Palestina Jadi bagaimana menurut kalian guys tentang 5 negara yang pernah tolak Israel bertanding Tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih Salam sehat Salam olahraga